Hasil babak 32 besar, China Open 2024, hari Selasa, 17 September. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Cainis Taipei, Chiu Xiangchieh, Wang Chilin, dengan skor 21-13 dan 21-13 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fikri, Daniel, akan melawan unggulan pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Chiko Aura Dwiwardoyo, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 40 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan unggulan pertama, Si Yuki. Rekor pertemuan, 9-2, untuk keunggulan Si Yuki. Di babak 32 besar tunggal putra, Wang Zuei, berhasil menang atas pemain Perancis, Christopopov, dengan skor 21-14, 12-21, dan 21-19 dalam durasi 1 jam 8 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Cheng Singh, Shang-Chi, berhasil mengalahkan ganda campuran Ukraina oleh Siti Tov, Yevhenia Kantemir, dengan skor 21-13 dan 21-11 dalam durasi 27 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Sung Shuo Yun, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Goh Jinwei, dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-8 dalam durasi 50 menit. Sementara itu, tujuh wakil Indonesia, seperti Jonathan Christy, Gregoria Mariska Tunjung, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, baru akan bertanding pada hari Rabu, 18 September.